Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Mad Max Fury Road yang dirilis pada tahun 2015 Film ini adalah rilisan keempat dari franchise Mad Max yang tayang pada tahun 1979 Namun pemeran Max Rock Kantanski alias polisi brutal bukan lagi Mel Gibson karena beliau sudah tuir George Miller pun menggantinya dengan mas-mas gagah dan pemberani yaitu Venom alias Tom Hardy Seperti yang kita tahu Mad Max adalah film yang mengangkat tema distopia dimana bumi sudah hancur karena kemarau Yang tersisa hanyalah padang pasir Di dalam edisi Fury Road ini ceritanya akan berfokus pada pemberontakan seorang panglima perang dan pertempuran brutal di padang pasir Daripada kebanyakan spoiler, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anuan-anuan kalian semua Mari kita Nobar dan inilah Mad Max Fury Road Di awal film, kita diperkenalkan dengan sosok Max yang kini menggembel dan sering dihantui oleh masa lalunya Dia bukan lagi polisi pemberantas kejahatan seperti dulu Kini dia menjadi burunan ormas pemuda botak yang dijuluki sebagai War Boys Dan naasnya dia tertangkap setelah mobilnya diledakkan Max kemudian dibawa ke sebuah goa Lalu mereka mencukur rambut gondrongnya dan hendak mengambil darahnya Namun Max yang sedang dijagal tidak mau pasrah begitu saja Dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk memperontak Selagi berjebaku dengan para War Boys, masa lalu Max terus mengganggu dirinya Ada banyak bayangan yang terus menghalangi jalannya Tapi Max melawannya dengan terus berlari Sayangnya dia tidak bisa kabur begitu saja Karena dia sedang berada di markas War Boys Atau yang biasa disebut dengan Citadel Alhasil Max pun tertangkap lagi Lalu kita diperkenalkan dengan penguasa Citadel yang bernama Immortan Joe Atau biasa dipanggil dengan julukan The Samidi Dia merupakan sosok yang mengerikan dan ditakuti oleh semua orang Tidak hanya itu, Samidi juga dianggap sebagai Tuhan yang bisa membawa rakyatnya ke surga Di hari istimewa ini, Samidi mengumpulkan rakyat untuk berpidato di depan mereka Dia juga berjanji akan membawa lebih banyak sumber daya Dengan mengendalkan panglima War Boys paling kuat yaitu Furiosa Dia terkenal sangat kuat walaupun tangan kirinya sudah buntung Setelah pidato, Samidi memberikan air gratis kepada rakyatnya Tetapi, Samidi hanya mengalirkannya selama beberapa detik Dia mengatakan kepada rakyatnya untuk tidak kecanduan air Anglesnya bisa aja, padahal memang pelit Beberapa saat kemudian, Furiosa dan rombongannya berangkat menuju Gastown Untuk mengambil sumber daya termasuk minyak Dia mengendarai truk bernama Warwick Namun di tengah perjalanan, Furiosa tiba-tiba membelokkan truknya Dan keluar dari jalur utama Para War Boys pun kebingungan Furiosa pun mengatakan kalau dia akan pergi ke arah timur Penyimpangan tersebut akhirnya ketahuan oleh Samidi ketika dia sedang memproduksi susu ultramilk dari emak-emak Ya, betul emak-emak Dia lalu melihat lewat teropong dan menyaksikan Furiosa yang menuju ke markas musuh Samidi pun segera mengecek kelima istrinya Dan ternyata mereka telah dibawa kabur oleh Furiosa Samidi pun langsung menanyakannya kepada penjaga kelima istrinya Yang bernama Nona Gidi Tapi wanita tua ini justru mendukung pemberontakan Furiosa Karena Samidi telah memperlakukan istrinya seperti budak Samidi juga memanggil semua War Boys untuk mengejar dan menangkap Furiosa Lalu ada satu War Boys bernama Nooks yang sangat ingin ikut dalam pengejaran ini Namun dia sedang terluka sehingga tidak diperbolehkan keluar dari markas Bahkan setri mobil miliknya telah dirampas oleh orang lain Dan karena Nooks tetap ngotot Akhirnya dia membawa Max sebagai pasokan darah agar tidak letoi saat bertarung Dia mengikatnya di depan mobilnya dengan selang darah yang mengalir ke tubuhnya Bersama pasokan yang lain Nooks tidak membuang kesempatannya untuk ugal-ugalan Dengan iringan musik dangdut dari anak buah Samidi yang bernama Koma Tidak hanya ugal-ugalan Nooks juga berusaha mencuri perhatian Samidi agar dirinya bisa masuk surga Kemudian pasukan Samidi menembakkan suar ke arah Furiosa Untuk memberi tanda bahwa mereka sudah dekat Para Warboys yang bersamanya pun kebingungan Namun Furiosa tidak mengatakan apa-apa Lalu tak berselang lama mereka diserang oleh para begal Bernama The Buzzard yang menggunakan mobil landak Karena semakin terpojok Furiosa pun akhirnya turun tangan sendiri Dia mengambil senjatanya dan mulai menembak para begal tersebut Tak berselang lama mobil Nooks sudah berada di belakang Furiosa Nooks langsung menyuruh asistennya yaitu Slit Untuk menombak mobil-mobil begal agar mereka leluasa untuk menyerang Furiosa Selagi Nooks beku hantam dengan para begal Furiosa berusaha untuk bertahan dari dalam mobil untuk melindungi kelima istri Samidi Dan untungnya berkat kehadiran Nooks Para begal menjadi semakin mudah untuk dimusnahkan Tapi situasinya menjadi semakin rumit ketika Furiosa menghadapi badai angin besar di depannya Dia tidak bisa mundur karena Samidi sudah berada di belakangnya Dan di sisi lain pengikutnya mulai mengetahui kalau dia adalah pemberontak Alhasil Furiosa pun tetap ngegas ke depan dan menghabisi semua orang yang menghalanginya Sementara itu Max yang sudah tidak terpakai lagi hendak dipenggal oleh Slit Namun dengan sekuat tenaga dia langsung membalikan keadaan Setelah mengusir Slit dari mobil, Max hendak menghajar si Nooks Tapi mobilnya terancur masuk ke dalam badai angin Tidak hanya itu, bocah ODGJ satu ini berniat untuk mengorbankan dirinya demi bisa masuk surga Nooks akan meledakan mobilnya di dekat Furiosa untuk menghambat pergerakannya Melihat tindakan Nooks dan tidak mau mati sekarang, Max pun langsung menghentikannya Sampai akhirnya Gara-gara ditabrak puriosa, Max dan Nooks pun terdampar di padang pasir Walaupun begitu, Max masih bisa bangkit Dia lalu berusaha melepas rantai di kepalanya yang menyambung ke tangan Nooks Max pun tidak punya pilihan lain selain memotong tangan Warboy tersebut Akan tetapi, senjata milik Nooks tiba-tiba macet Kemudian, Max melihat Warwick sedang dibersihkan Dia pun memutuskan untuk pergi ke sana sambil menggendong Nooks dengan terpaksa Dan setibanya di tempat itu, Max melihat kelima istri Samidi sedang mandi berjamaah Dia lalu menudongkan senjata ke arah mereka Furiosa dan yang lainnya pun langsung terdiam Mereka mengira kalau Max adalah salah satu anak buah Samidi Padahal Max hanya membutuhkan air Oleh karena itu, istri Samidi yang bernama Splendid membawakan selang air kepada Max Setelah itu, Max menyuruh istri Samidi yang lain yaitu Cedo untuk memotong rantai Tapi tiba-tiba, Furiosa berlari dan langsung menyerangnya Baku hantam antara Max dan Furiosa pun menjadi semakin brutal Dan ketika Nooks terbangun dari pingsannya, ia ikut menyerang Furiosa Namun di lain pihak, kelima istri Samidi berusaha menghentikannya Singkatnya, Max berhasil mengalahkan Furiosa dan merusak tangan palsunya Nooks pun berterima kasih kepada Max karena telah melumpuhkan Furiosa Dia akhirnya memotong rantainya dan berpikir kalau Max memihak kepada Samidi Padahal dia hanya ingin kabur dari kekacauan ini Setelah rantainya lepas, Max membajak Warwick untuk kabur Sayangnya, truk tersebut tiba-tiba mogok Dan ternyata, Warwick hanya bisa dikendarai oleh Furiosa seorang Karena mesinnya memiliki pola tertentu Mau tak mau, Max pun mempersilahkannya masuk bersama lima istri Samidi Di sisi lain, Nooks juga nebeng di bagian belakang truk Sebelum pergi, Max merampas semua senjata milik Furiosa Agar wanita itu tidak menyerangnya secara tiba-tiba Lalu, mereka pun berangkat lagi Di tengah perjalanan, mereka melihat rombongan dari Gastown Yang dipimpin oleh sosok mengerikan bernama People Eater Tapi mereka berjarak cukup jauh Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan Masalah yang mereka hadapi justru ada di belakang truk Dimana trailer penghubungnya hampir saja lepas Max pun menyambungkannya lagi Sambil berusaha melepaskan topeng di wajahnya Namun saat Max berada di belakang Nooks tiba-tiba menyelinap ke depan Dan langsung menyerang Furiosa Furiosa pun dengan mudah membalikan keadaan Dia juga hendak menghabisinya Tetapi Splendid melarang Furiosa Karena Warboys hanyalah orang-orang botak Yang dimanipulasi oleh Samidi Mereka tidak salah apa-apa Cuma sedikit bego saja Begitu kata Splendid Tak berselang lama, mereka tiba-tiba dikejar Oleh pasukan dari Bullet Farm Yang merupakan aliansi Samidi Dan merupakan adik kandung Samidi Dan agar tidak ada yang mengganggu Mereka pun membuang Nooks keluar Kemudian mereka menuju ke sebuah lembah Untuk menemui sekelompok bandit Karena Furiosa memiliki kesepakatan dengan mereka Namun syaratnya Dia harus terlihat sendirian Agar tidak dicurigai Furiosa juga memberitahu Max Tentang pola tombol Untuk mengendarai warik Apabila kesepakatan gagal Untuk memberi aba-aba Furiosa pun bertanya Soal nama kepada Max Tetapi pria ini Tidak mau memberitahunya Setibanya di lembah Furiosa langsung menemui para bandit Dia akan memberikan satu tangki minyak Jika mereka mau membulkir jalan Dengan bebatuan Akan tetapi Pasukan Samidi sudah terlalu dekat Dan Splendid Tiba-tiba berteriak Karena kondisi kehamilannya Alhasil Kesepakatan pun gagal Para bandit itu Sontak menyerang Puriosa Yang melanggar perjanjian Setelah itu Para bandit Memblokir akses jalan Sehingga Pasukan Samidi Tidak bisa mengejar Puriosa Hal itu mereka lakukan Supaya bisa membajak warik Dan mencuri tangki minyak Di sisi lain Samidi and the gang Sedang terjebak di bawah tebing Lalu Nooks tiba-tiba muncul Dan mengatakan Kalau dia Hampir saja menangkap Puriosa Dengan demikian Dia pun Diperbolehkan ikut Kedalam mobil Samidi Yang memanjat bebatuan Di waktu yang sama Max dan Puriosa Berusaha Menghentikan Para bandit Yang terus mengejar Walaupun Hanya menaiki Motor Supra X Mereka Sangat lincah Dan sulit Dijinakan Untungnya Puriosa Mampu menumbangkan Mereka Dengan senjatanya Dan dengan bantuan Max Akhirnya Puriosa Berhasil menghabisi Para bandit tersebut Namun sialnya Samidi Sudah berada Di belakang warik Dia juga membawa Anaknya Yang bernama Rictus Erectus Atau yang sering dipanggil Paijo Selain itu Nooks dan Warboys lainnya Juga ikut Di dalam mobilnya Tapi Samidi Tidak bisa berbuat Apa-apa Setelah Splendid Menunjukkan dirinya Samidi Tidak mungkin Menembak istrinya Yang sedang mengandung Kemudian Nooks Diutus Untuk naik Ke atas warik Dan setelahnya Baku tembak pun Berlangsung Dengan sangat sengit Paijo Berhasil mencupot Setir milik Furiosa Sehingga warik Tidak bisa dikendalikan Dan menabrak Bebatuan yang besar Gara-gara tabrakan ini Splendid Terpelanting keluar Dan akhirnya Tewas digeprek Mobil Samidi Akibat kematian Splendid Cido Menjadi sangat terpukul Dia Berniat Untuk kembali Ke belakang Lalu melihat Jasadnya Tetapi Ada banyak bandit Dan pasukan Samidi Sedang menuju Ke arahnya Singkat cerita Max dan Furiosa Berhasil memasuki Wilayah yang cukup aman Disini Max bertanya Tentang tujuan Furiosa Yang ingin pergi Ketempat bernama Green Place Konon katanya Tempat ini Adalah satu-satunya Wilayah di bumi Yang tidak mengalami Kekeringan Untuk bisa sampai Kesana dengan aman Mereka harus Menyiapkan senjata Dan mengawasi musuh Kemudian Istri Samidi Yang bernama Capable Masuk ke bagian belakang Untuk mengawasi keadaan Tapi Dia dikejutkan Oleh kehadiran Nooks Warboy satu ini Terlihat menangis Sambil membenturkan Kepalanya Dia sangat bersedih Karena dia merasa Dia tidak akan Masuk surga Melihat itu Capable pun Berusaha Menenangkannya Capable juga Mengatakan Kalau Nooks Selama ini Hanya dimanipulasi Dia tidak akan Masuk surga Karena keputusan Samidi Kalau mau masuk surga Ya ibadah Bukan malah Menyembah jamet Malam harinya Max dan Puriosa Memasuki wilayah Yang berlumpur Sialnya Roda-roda truk mereka Terjebak Dan sulit Untuk digerakkan Dengan terpaksa Mereka pun Harus turun sejenak Sebelum berangkat lagi Max menanam bom Di dalam lumpur Untuk mencegah Pasukan Samidi Yang sudah semakin dekat Dan dia pun Berhasil meledakan Beberapa Mobil Warboys Pasukan Samidi Terpaksa berhenti Untuk mengisi Bahan bakar Dan juga Membersihkan Lumpur tersebut Di sini Terungkap Bahwa Splendid Masih bernafas Namun yang jelas Nyawanya Tidak akan lama lagi Oleh karena itu Samidi Menyuruh dokternya Yang bernama Organik Untuk mengeluarkan Bayinya secara paksa Dan ajaibnya Bayi tersebut pun Lahir dengan sempurna Dengan jenis Kelamin laki-laki Mendengar itu Paijo senang Bukan main Karena memiliki Adik baru Di sisi lain Warwick Milik Furiosa Kembali terjebak lumpur Dan sialnya Samidi Telah mengutus Pasukan Bullet Farm Untuk menyerang Pasukan ini Dipimpin oleh Bullet Farmer Atau sebut saja Tukimin Alias adiknya Samidi Atau kakaknya ya Furiosa pun Langsung membidik Lampu tank milik mereka Agar tidak bisa Melihat ke depan Dan percikan dari Lampu tank itu Membuat Tukimin Langsung menjadi buta Tukimin pun Sangat murka Dan langsung Memperondong Max CS Dengan ratusan peluru Selagi bertahan Dari serangan Nooks membantu Furiosa Untuk mengeluarkan Warwick Dari jebakan lumpur Terima kasih telah menonton Setelahnya Max Meminta Furiosa Untuk menunggunya Di depan Dia memutuskan Untuk menyerang Tukimin CS Sendirian Dan secara mengejutkan Max Kembali dengan cukup cepat Meskipun berdarah-darah Dia juga berhasil Mencuri setir mobil Dan beberapa Amunisi Melihat Max Istri Samidi Yang bernama Tos pun Merasa khawatir Karena Kondisinya Yang berdarah Namun ternyata Max Sama sekali Tidak berdarah Itu Adalah Darah Musuhnya Keesokan harinya Mereka Masih melanjutkan Perjalanan Menuju ke Green Place Kemudian Max bertanya Kepada Puriosa Kenapa Dia sangat yakin Kalau Green Place Itu nyata Dan disini Terungkap bahwa Puriosa lahir disana Tepatnya Suku Fufalini Dari Many Mothers Hanya saja Dia diculik Saat Masih bocil Singkat cerita Mereka Tiba di garis batas Green Place Puriosa pun langsung Turun dari Warwick Dan memanggil Orang-orang Dari suku Popalini Lalu Beberapa wanita Dan nenek-nenek Pun muncul Dan salah satunya Langsung memeluk Puriosa Setelah penyambutan Puriosa Ingin segera Pergi ke Green Place Namun asnya Tempat itu Ternyata Sudah menjadi Padang Lumpur Puriosa Baru saja Melewatinya semalam Tidak hanya menjadi Padang Lumpur Para penduduknya Juga sudah tewas Dan hanya tersisa Beberapa orang saja Mendengar penjelasan mereka Puriosa pun Hanya bisa marah Kepada dirinya Malam harinya Mereka semua Beristirahat Di bawah langit Yang berbintang Kemudian Puriosa Mengajak Max Untuk berbicara Empat mata Disini Puriosa Ingin mengajaknya Untuk mengarungi Daratan garam Yang dulunya Adalah laut Dan jika Berhasil melewati itu Mungkin Samidi Tidak akan Mengejarnya lagi Tapi Max menolaknya Dia juga Mengatakan Bahwa Perjalanannya Akan percuma Karena tidak tahu Apa yang sebenarnya Dituju Besoknya Max kembali Dihantui Oleh masa lalu Kali ini Bayangan anaknya Menuntun Max Untuk menghentikan Puriosa CS Yang sedang menuju Kedaratan garam Max Max lalu Menyarankan mereka Untuk kembali Ke Citadel Tapi bukan Sebagai rakyat Biasa Dengan kata lain Mereka Harus memenangkan Perang melawan Samidi Dan para Warboys Menurut Max Itu lebih Masuk akal Daripada Mengarungi Daratan Tanpa Tujuan Setidaknya Citadel Masih memiliki Sumber air Selain itu Furiosa Juga bisa Membalaskan Dendamnya Kepada Samidi Dan setelah Diyakinkan Furiosa pun Setuju Untuk berperang Tak berselang lama Mereka kembali Menaiki warik Dan siap Untuk pergi Ke Citadel Hal ini pun Diketahui Oleh para Warboys Sehingga Membuat Samidi Cukup panik Panik gak Panik gak Panik Masa enggak Jika Furiosa CS Sampai lebih dulu Di Citadel Maka tempat tersebut Akan menjadi Milik mereka Alhasil Samidi Langsung Tancap gas Mengejar Warik Beberapa saat Kemudian Para Warboys Berhasil Mengepung Furiosa CS Mereka juga Menyerang Tanpa pandang Bulu Namun Squad Furiosa Juga Tidak Kalah Brutal Walaupun Berisi Wanita Dan Nenek Nenek Sialnya Mesin Warik Mulai Melambat Sehingga Max Dan Nuk Harus Memperbaikinya Dan Untuk Menghalau Musuh Tim Sepeda Motor Dari Pupal Ini Membantu Mereka Namun Sangat Disayangkan Mereka Tewas Setelah Dilindas Oleh People Eater Tidak Hanya Itu Pasukan Samidi Juga Berhasil Memperlambat Warik Dengan Menembakkan Tambang Ke Arah Tangkinya Kemudian Para Warboys Naik Ke Atas Warik Dan Langsung Menyerang Max Dan Yang Lainnya Gara-gara Serangan Itu Salah Satu Nenek Fufal Ini Terluka Parah Para Warboys Juga Berhasil Menarik Tos Secara Paksa Di Sisi Lain Max Masih Berjuang Untuk Menyingkirkan Warboys Yang Berada Di Atas Warik Akibat Pergelutan Di Atas Max Terpeleset Dan Hampir Jatuh Untungnya Puriosa Dapat Menahannya Meskipun Sempat Tertusuk Di Bagian Perut Lalu Nooks Menendang Max Ke atas Mobil Milik Peepil Eater Dari Sini Max Kemudian Membajak Mobil Tersebut Dan Membuat Pemiliknya Terbunuh Namun Max Harus Kembali Kedalam Warik Karena Puriosa Terluka Cukup Parah Max Pun Segera Keluar Dari Mobil Peepil Eater Lalu Melawan Warboys Dan Akhirnya Melompat Kedalam Warik Tapi Max Tiba-tiba Berubah Pikiran Dia Memutuskan Untuk Naik Ke atas Mobil Dangdut Milik Koma Kemudian Membrutal Dengan Iringan Musik Di sisi lain Cido Berusaha Mengecoh Paijo Dia berpura-pura Menyerah Dan Ingin Masuk Ke Mobilnya Dan Selagi Paijo Lengah Puriosa Pun Menyelinap Kedalam Mobil Samidi Disini Terjadi Beku Hantam Yang Sangat Sengit Puriosa Melawan Para Pengawal Samidi Sedangkan Max Bergelut Dengan Paijo Setelah Menghabisi Para Pengawal Puriosa Pun Langsung Membunuh Samidi Dengan Mencabut Selang Pernapasannya Kini Pimpinan Pun Berada Di Tangan Puriosa Tapi Di Saat Yang Lain Sudah Pindah Ke Mobil Samidi Nux Tiba Tiba Dihadang Oleh Paijo Dan Karena Situasinya Mendesak Dia Pun Memutuskan Untuk Mengorbankan Diri Demi Keselamatan Puriosa Dan Kawan-kawan Sementara Itu Puriosa Mengalami Pendarahan Yang Sangat Banyak Dan Membuatnya Sekarat Max Segera Mendonorkan Darahnya Agar Dia Tetap Hidup Disini Max Akhirnya Menyebutkan Nama Aslinya Kepada Puriosa Singkat Cerita Max Dan Yang Tiba Di Citadel Para Warboys Pun Terkejut Saat Melihat Max Membawa Tumuh Samidi Yang Sudah Tertewas Di Akhir Film Puriosa Diangkat Menjadi Penguasa Citadel Dan Langsung Mengucurkan Air Gratis Kepada Rakyat Sedangkan Max Dia Lebih Memilih Untuk Pergi Dari Sana Dan Berpetualang Lagi Dan Film Pun Tamat Dengan Sangat Epik Film Ini Mengajarkan Kita Bahwa Mengaku Tuhan Adalah Perilaku Yang Aneh Biasanya Orang Yang Akut Tuhan Itu Kalau Bukan Halu Ya Karena Stres Habis Gagalnya Lek Kalau Dilihat Dari IMDB Film Ini Mendapatkan Rating 8,1 Per 10 Dari 1 Juta Preview Menurut Saya Pantas Untuk Mendapatkan 8,1 Per 10 Bagaimana Menurut Kalian Kalau Kalian Punya Pendapat Lain Silahkan Berkomentar Di Video Ini Segitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Tobi Mewakili Orang Yang Masih Main Tamiya Mengucapkan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Kamsia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Harbor ands Review Terima kasih.